Intro Halo, selamat siang. Saya Eva Yunizar. Anda menyaksikan program Indonesia Forward di TNN Indonesia. Badan pengelola keuangan haji atau BPKH terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepada cuma haji Indonesia. Dan salah satu langkah yang dijalankan BPKH adalah membentuk BPKH Limited. BPKH Limited dibentuk untuk memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji secara optimal. Pembentukan BPKH Limited juga menjadi salah satu komitmen BPKH di dalam mengembangkan pengelolaan keuangan haji melalui skema investasi langsung. Lalu apa itu BPKH Limited dan seperti apa fungsinya? Kita akan membahasnya. Assalamualaikum Pak Siddiq. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Nah Pak Siddiq, BPKH Limited ini kan didirikan selama kurang lebih setahun yang lalu ya Pak ya? Alhamdulillah setahun. Alhamdulillah. Nah, apa itu BPKH Limited dan bagaimana kemudian kontribusinya dalam untuk jemaah haji reguler Indonesia? Ya, terima kasih Pak Eva. Ya, di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 disana nyatakan bahwa di dalam pengelolaan keuangan haji bahwa pembuat Undang-Undang itu telah menyusun langkah-langkah strategis bagaimana menciptakan sustenabilitas keuangan haji. Disana disebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh BPKH itu bisa dalam bentuk surat berharga, investasi langsung, investasi lainnya dan emas. Kenapa hal demikian perlu dilakukan di dalam pengelolaan keuangan haji? Karena kita perlu melakukan diversifikasi, portofilo, investasi. Liabilitasnya atau kewajibannya BPKH untuk memberangkatkan jemaah haji itu adalah berbagai macam fasilitas infrastruktur yang ada di Arab Saudi. Satu itu. Lalu yang kedua, dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa maksimal investasi langsung itu 20% dari total AUM, total kelolaan BPKH. Nah, kenapa? Karena kita perlu memanage antara kewajiban dengan aset. Karena kewajibannya dalam bentuk currency, SAR, kewajibannya dalam bentuk USD, dan kewajibannya berbagai macam fasilitas infrastruktur yang ada di Arab Saudi. Jadi, perlu BPKH ini melakukan investasi langsung, khususnya yang terkait dengan infrastruktur yang ada di Arab Saudi. Nah, untuk melakukan berbagai macam kegiatan investasi di Arab Saudi itu perlu dilakukan mitigasi resiko yang cukup kuat, harus prudent. Karena ini dana umat, ini dana dari 5,3 juta umat muslim yang harus menunggu bisa berangkat. Jadi, dalam prinsip investasi yang dilakukan oleh BPKH itu adalah, dia harus ada prinsip kehati-hatian, prudensial. Nah, untuk investasi di Arab Saudi, di mana investasi itu dilakukan di luar, di luar negeri, maka kita perlu berhati-hati. Dan mitigasi yang terbaik yang dilakukan oleh BPKH adalah membentuk syarikat yang ada di Arab Saudi. Nah, sehingga BPKH melalui investasi langsung dalam bentuk penyertaan ekwiti, membentuk mendidikan anak usaha sendiri. Itulah bentuk dari kesirusan BPKH untuk menjaga sustenabilitas keuangan haji, dan untuk bisa memberikan nilai manfaat kepada jamaah. Dan sekaligus BPKH bisa membantu menjaga kualitas layanan ibadah haji, jika BPKH memiliki berbagai macam infrastruktur, investasi yang ada di Arab Saudi. Oke, nah jadi artinya apa Pak? Kegiatan bisnis apa saja sebetulnya yang kemudian sudah dijalankan BPKH Limited ini, dan apa saja, atau bergerak di bidang apa saja sebetulnya? Ya, fokus utama kita adalah, kalau dalam undang-undang 3-4 kita menunjukkan lagi ada tiga tujuannya ya, nilai manfaat, kualitas, efisiensi kan gitu. Nah, kalau nilai manfaat itu bisa di create dari berbagai macam instrumen yang lain, investasi bisa menghasilkan profit. Tetapi kualitas dan efisiensi itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki infrastruktur yang terkait dengan layanan ibadah haji. Sehingga kita bisa identifikasi Mbak, bahwa dalam komponen BPKH, biaya penjagaan ibadah haji setiap tahun yang mencapai 94 juta itu, di sana ada komponen akomodasi hotel, itu sekitar 20-an persen. Sekitar, sekitar lebih 20 juta lah ya, satu orang. Lalu kemudian ada di sana ada fasilitas transportasi darat, bus, untuk layanan lokal di daerah Saudi. Lalu yang terbesar adalah ada transportasi udara, pesawat penerbangan, dan kemudian ada catering. Nah, karena kita berada di daerah Saudi, maka yang menjadi fokus kita adalah tiga layan ini nih, akomodasi perhotelan, kemudian catering, kemudian transportasi bus. Dan jika kita bisa melakukan investasi pada ketiga aspek ini, maka berarti kita bisa melakukan kontrol harga nih. Kita bisa melakukan kontrol harga, karena misalkan, katakan kita sudah punya hotel sendiri. Kita punya hotel, kebutuhan hotel di Arab Saudi, khususnya di Mekah setiap tahun untuk haji itu sekitar 51 ribu kamar, Mbak. 51 ribu kamar. Andai kata kita punya late sale setengahnya lah, 25 ribu kamar yang ada di Mekah, itu bisa mengkontrol harga. Kita bisa menjaga harga, lalu kemudian kita bisa membuat hotel itu ada nuansa keindonesiaannya gitu ya, ada nuansa nusantaranya. Dengan cara kita memasukkan kantin atau restoran Indonesia, dengan cara kita memasukkan tenaga-tenaga kerja manajemen hotel dari Indonesia, itu membuat iklim al-klimat atau nuansa yang dirasakan jam haji itu adalah ada keindonesiaan. Nah itu sekalian, sekaligus kita mendapatkan profit dan sekaligus kita bisa menjaga kualitas layanan dan kontrol harga tadi. Oke, jadi tidak hanya soal persoalan haji saja, tapi ini jauh lebih besar ya Pak ya, karena sekaligus juga untuk diplomasi budaya Indonesia, kalau bisa dikatakan seperti itu gitu ya Pak ya. Mbak Eva, jadi Indonesia sangat beruntung sekali bahwa kerajaan Arab Saudi memberikan support yang sangat baik sekali, Ministry Investment of Saudi Arabia memberikan dukungan kepada kita yang sangat, menurut saya sangat, sangat besar sekali ya support mereka. Mereka memberikan lisen kepada kita, kita bisa mendirikan syarikah di Arab Saudi yang dimiliki oleh BPK, 100% dimiliki oleh Indonesia. Saya kira ini sebagai bagian dari aset Indonesia yang ada di Arab Saudi, kita bisa meningkatkan hubungan kerjasama bilateral yang sangat baik sekali Indonesia dengan Arab Saudi, dan di satu sisi juga ini bisa juga menjadi aset Indonesia untuk meningkatkan investasi kita di Arab Saudi, dan kita bisa menjadi agregator gitu, tidak hanya pada keuangan haji, tidak ada, tapi pada umroh, pada kemudian perdagangan yang lain. Sehingga dalam tools kita di BPK Limited, kita tidak hansih melakukan investasi, tapi kita juga menjadikan kita sebagai agregator untuk meningkatkan aktivitas bisnis ekosistem berajian dan umroh di Arab Saudi. Nah ini menarik, jadi tidak hanya sekedar atau tertutup persoalan haji saja, tapi lebih besar begitu ya manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Nah itu penjabarannya bagaimana tuh Pak Sidik? Ya, kalau kita bisa melihat bagaimana sih neraca perdagangan historis Indonesia dengan Arab Saudi, artinya karena kita bisa, misalkan mbak, karena kita sebagai agregator, tahun lalu, pada musim haji tahun lalu, kita Alhamdulillah bisa berhasil membawa bumbu dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi, sehingga makanan jamaah catering itu, jamaah haji Indonesia cateringnya itu ada khas nusantaranya. Dan itu akan kita, kita akan tingkatkan lagi, kita akan men-support bumbu-bumbu catering yang ada di Arab Saudi itu berasal dari Indonesia. Tujuannya adalah menjaga citarasa nusantara pada layanan catering. Nah ini dampaknya tidak hansih kami mendapatkan profit dari trading bumbu tersebut, tetapi di saat yang sama, kita juga bisa menggerakkan UMKM atau produsen bumbu yang ada di Indonesia. Artinya ada ekspor meningkat di sana, Arab Saudi. Bagi pemerintah Arab Saudi juga, itu benefit juga, karena berarti Arab Saudi juga bisa meningkatkan layanan kualitas cateringnya nih. Produsen-produsen atau pabrik-pabrik catering yang ada di Arab Saudi, dengan membawa, dengan menggunakan bumbu asal Indonesia, maka dia bisa menjaga layanan cateringnya gitu. Artinya ada hubungan bilateral yang sangat positif. Oke, nah tadi kan Pak Sidi katakan sudah ada kerjasama di bidang perhotelan gitu ya, dan ada beberapa lain, nah itu sudah berapa banyak sebetulnya BPKH Limited ini berkerjasama dengan pihak-pihak yang ada di Arab Saudi? Alhamdulillah, lisen kita peroleh di Maret 2016, lalu kemudian kami mulai aktif sebagai operational counter yang cukup lengkap itu di awal tahun 2024, Februari saya ditugaskan bersama satu direksi sahabat saya, Pak Imani Maktullah, ada dua direksi di sana, Maret Februari 2024, lalu kemudian kita mendapatkan equity support dari BPKH di bulan April, Alhamdulillah tidak besar, tetapi itu langkah strategis BPKH yang paling tepat saya kira, karena bisa mendapatkan learning curve yang baik, karena tadi investasi di sana kita tidak boleh main-main ya, harus berhati-hati gitu, jadi kita stages gitu, Pak, dari investasi yang kita gelontorkan awal 50 juta SAR, kurang lebih sekitar 210 miliar gitu ya, Alhamdulillah kita saat ini sudah memiliki allotment hotel di Mekah, satu hotel, dan kemudian ada allotment hotel di Madinah, satu hotel juga, ada dua hotel, ini prototip bentuk model bisnis perhotelan yang saya kira berhasil gitu, karena yieldnya di atas, Alhamdulillah di atas dua digit, gitu. Oh, luar biasa ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya. Dan yang paling penting tidak hanya yieldnya Mbak Eva, tetapi yang paling penting adalah kita tahu gitu, model bisnis yang tepat seperti apa, lalu kemudian kita bisa mitigate resikonya, dan ketika ini sudah perform gitu ya, sudah proper gitu, maka kita tinggal copy pass, kita tinggal meningkatkan size-nya. Alhamdulillah kita sudah ada hotel, lalu kemudian kita juga, tahun ini insyaallah Jemaah Haji Indonesia akan mendapatkan layanan bus baru dari BPK Limited, Alhamdulillah kita akan mengadakan bus baru di BPK Limited, dan kemudian itu akan bisa melayani, kita target kan bisa melayani Jemaah Haji di tahun ini, tidak banyak, tetapi itu tadi Mbak Eva, yang paling penting adalah model bisnis yang tepat, kemudian ada learning curve, kemudian ketika sudah settle gitu ya, profitnya settle, kemudian risikonya kita bisa mitigate, maka kita bisa meningkatkan size bisnisnya. Lalu kita juga, Alhamdulillah kita juga sudah ada beberapa catering yang kita kolaborasikan gitu, kita bekerja sama dengan perusahaan lokal di Arab Saudi, untuk catering, sehingga kita bisa ikut melayani Jemaah Haji dengan melalui catering-catering, selain kita mengadakan bumbu dari Indonesia. Oke, jadi sudah lengkap ini ya, mulai dari hotel, kemudian transportasi, dan cateringnya sudah... Alhamdulillah. Indonesia semua ya, kita tunggu ini nanti makin besarnya seperti apa nih Pak Sidik. Pak Sidik kita akan lanjutkan, ini menarik sekali, tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi, pertanyaan kemudian adalah, apa peran strategis BPKH Limited, terutama dalam pengelolaan keuangan haji. Kita akan bahasnya usai jadah berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Forward, segera kembali. Menteri Penerangan, Mbak. Iya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward, bersama saya adalah Mudir atau CEO BPKH Limited, Bapak Sidik Harionon, apa sih? Jadi kita lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kemudian peran strategis BPKH Limited dalam pengelolaan keuangan haji? Ya, itu tadi Mbak. Di awal sudah saya sampaikan bahwa, BPKH Limited itu kan investasi langsungnya BPKH dalam bentuk ekwiti nih. Jadi setahun kita harus memberikan dividen kepada BPKH, dan itu akan bagi BPKH sebagai nilai manfaat, dan kemudian akan dikebalikan kepada jamaah haji, akan menjadi income bagi keuangan haji. Nah, peran kami adalah bagaimana kami bisa mendeliver dividen setinggi mungkin, bagi BPKH, dan kemudian bisa mendapatkan benefit sustenabilitas keuangan haji. Tapi yang tadi Mbak, ada peran lain yang bisa dilakukan oleh BPKH selain mengejar nilai manfaat dalam bentuk SAR ya Mbak ya. Karena kewajiban BPKH itu kan hampir 90% kan terexpos resiko SAR nih. Tapi di satu sisi BPKH Limited di sini juga bisa menjaga kualitas layanan. Kita bisa menjaga harga. Kalau kita punya aset sendiri, kita punya hotel sendiri, maka kalau tren harga kamar di Arab Saudi itu meningkat, kalau kita sudah punya aset kita sendiri kan kita tidak terexpos peningkatan harga. Itulah yang kami sebut sebagai price control. Nah, ada peran lain lagi Mbak yang bisa dilakukan oleh BPKH Limited, yaitu bagaimana BPKH Limited itu selaras dengan visinya Arab Saudi, di mana Arab Saudi memiliki visi 2030, mereka menginginkan kapasitas armusnah, Arafahmina Musdalifah itu berkali-kali lipat dari eksisting sekarang Mbak. Kalau sekarang mereka memiliki kapasitas 2,5 juta jamaah haji, dalam satu tahun ibadah haji itu 2,5 juta, bagaimana kapasitas itu bisa meningkat? Let's say 2 kali lipat, atau bahkan 4 kali lipat. Katakan 2 kali lipat menjadi 5 juta. Kalau menjadi 5 juta, pertanyaannya berarti kan akan berdampak kepada peningkatan kuota. Nah, seluruh negara di dunia ini kan, termasuk Indonesia Kak, pastinya kan. Nah, kita harus mengantisipasi bahwa ketika ada opportunity untuk meningkatkan kuota, berarti ini adalah doanya para jamaah haji 5,3 juta itu doanya terkabul. Ya Allah, segera kan saya berangkat kepada haji, kalau kuotanya meningkat. Nah, agar kita bisa mengamini doa mereka, maka kami BPK Limited menginginkan kami memiliki kapasitas untuk bisa meningkatkan size layanan kita. Kalau kita memiliki size, katakan hotel, dengan kapasitas di atas 200 ribu, kita memiliki kapasitas, misalkan lebih sembilan ya, kita bisa memiliki penerbangan sendiri dengan kapasitas yang jauh di atas itu. Maka ketika ada tawaran dari Kerajaan Arab Saludi, let's say di tahun 2030, peningkatan kuota 2 kali lipat, maka kita sudah siap. Sudah siap untuk menerima kuota berapapun yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saludi ke Indonesia. Dan ini tentu, mau tak mau kita harus memiliki visi ke arah sana, Mbak. Kita selaras dengan visinya Kerajaan Arab Saludi 2030 tersebut. Oke, jadi ini nanti ya ujung-ujungnya juga akan multiplier efek terhadap keuangan haji begitu ya, Pak Siddiq ya? Sangat, Mbak. Sangat. Karena kita investasi langsung, selama ini kan sebetulnya BPKH investasi dalam bentuk instrumen begitu ya. Kalau ini investasi langsung yang kemudian ada kaitannya dengan pengelolaan haji begitu ya. Alhamdulillah, jamaah haji di Indonesia sebenarnya mendapatkan nikmat atau berkah yang cukup baik ya, di dalam pengelolaan keuangan haji. Dan salah satu model pengelolaan keuangan haji yang terbaik di dunia sejauh ini saya lihat, bahwa BPKH telah mampu dalam tujuh tahun terakhir ini, sejak 2017 gitu ya, tujuh tahun ya, telah mampu menjaga pengelolaan keuangan haji itu dengan baik, investasi dilakukan dengan pruden, kemudian juga bisa memberikan nilai manfaat yang sangat baik gitu, walaupun dalam berbagai macam instrumen keuangan yang ada di Indonesia dalam bentuk rupiah ya. Tetapi itu disadarin oleh BPKH perlu adanya peningkatan lain, selain instrumen keuangan dalam bentuk denominasi rupiah, perlu dilakukan loncatan dalam bentuk investasi langsung yang ada di Arab Saudi. Dan ini bagian dari learning curve yang dilakukan oleh BPKH. BPKH saya kira memahami nih, bahwa stages investasi kita itu perlu dilakukan bertahap. Oke, nah pertanyaannya kemudian kita sekarang memandang sesuatu yang dekat dulu nih. Nah bagaimana kemudian kontribusi BPKH Limited untuk penyelenggaran ibadah haji 2025? Tapi dijawab setelah jeda, Pak Sidik. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa dialog kita bersama Bapak Sidik Haryono akan berlanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward, segera kembali. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Anda masih bersama kami dan saya masih bersama mudir atau CEO BPKH Limited, Bapak Sidik Haryono. Nah pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kemudian BPKH Limited menyongsong penyelenggaran haji 2025? Ya, Alhamdulillah di Indonesia ada kementerian agama. Di tahun ini Bapak Presiden Prabowo juga membentuk badan laksana haji. Dan saya melihat visi yang sangat baik ke depannya, artinya ada peningkatan, adanya ingin peningkatan kontribusi dari pemerintah atas layanan ibadah haji ini. Karena memang, ya tadi Mbak, ada tantangan gitu ya, 5,3 juta waiting list itu bagaimana bisa segera berangkat, ada jaminan gitu ya, mereka berangkat haji sesuai dengan jadwalnya. Tapi di satu sisi, tidak hanya transisi di Indonesia, di Arab Saudi juga ada transisi juga. Di Arab Saudi itu sangat, apa ya namanya, bahkan setiap bulan itu ada saja regulasi-regulasi baru, perbaikan-perbaikan climate, investasi baru, dan termasuk di dalam penyelenggaran ibadah haji di Arab Saudi. Mereka juga melakukan transisi, Mbak. Mulai tahun ini, mereka memberikan ide harus melakukan sistem port-to-port melalui syarikat Hads yang ada di Arab Saudi. Artinya ada perubahan, sedikit perubahan mekanisme pelayanan ibadah haji di Arab Saudi ke depannya. Ada beberapa regulasi lain yang ada di Arab Saudi juga mulai, apa namanya, berbenah juga gitu. Nah ini kita harus sikapin, bagaimana pemerintah Indonesia di dalam setiap tahun pelaksanaan ibadah haji itu masih bisa memanage, mengontrol penyelenggaran ibadah haji. Itu keinginan kita gitu. Sehingga kami, BBK Limited, mencoba untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas. Karena kita baru satu tahun, Mbak. Sebenarnya kita baby, tapi harus dipaksa untuk bisa lari gitu ya. Tapi satu tahun, tapi lumayan gerakannya sudah punya dua hotel, sudah punya bus dan juga catting loh, Mbak. Kita baby, tapi kita harus dipaksa cepat belajar gitu, lari gitu, agar menyesuaikan kondisi situasional yang ada di Arab Saudi gitu. Sehingga di dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 atau 1446 Hijriah tahun ini, kita menginginkan, kita mengharapkan BBK Limited bisa menjadi partner dengan syarikat haji manapun yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kita ada embedded dengan syarikat haji yang di Arab Saudi di dalam penyelenggaran ibadah haji. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, agar seluruh investasi yang sudah kita lakukan itu digunakan, dimanfaatkan. Jangan sampai kita sudah punya hotel tapi tidak dipakai untuk jamaah haji. Jangan sampai kita punya kitchen, tidak dipakai untuk melayani jamaah haji. Nah, yang kedua, kita tujuannya adalah kalau kita bisa embedded dengan syarikat haji yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penyelenggaran ibadah haji tahun ini gitu ya, maka kita masih bisa ikut menjaga layanan kualitas, layanan, servis. Ini karena people ya, kita melayani jamaah haji itu kan servis dari heart gitu ya. Kalau yang melayani itu adalah dari Indonesia juga, tentu kulturnya kan lebih memahami. Sentuhannya kan beda. Minimal bahasanya juga ya? Minimal bahasanya kan juga lebih mudah berkomunikasi. Nah, ini yang ingin kita tetap pegang gitu ya, bahwa ada unsur dari Indonesia yang setiap tahun masih bisa ikut terlibat di dalam layanan operasional ibadah haji di Arab Saudi. Oke. Nah, Pak Sidik, kita belakang baru-baru ini mendengar nih Presiden Prabowo mencetuskan ada namanya ide kampung haji. Nah, bagaimana kemudian ini korelasinya dengan rencana BPKH Limited ke depannya? Baik, ide kampung haji itu saya kira Pak Presiden sangat visioner sekali gitu ya, bahwa itu sebenarnya juga sama dengan bagaimana how to protect the price for the future gitu kan. Jadi sudah sama sebetulnya. Ya, sebenarnya sama dengan apa yang kami inginkan, kami tancapkan ketika kami mendidikan syarikat di Arab Saudi. Tapi begini Mbak Eva, ada yang namanya Mekah Law. Di dalam Mekah Law itu, itu disana disebutkan bahwa untuk memiliki tanah di Mekah dan di Madinah, di dua kawasan Haromain, itu ada syaratnya satu, warga negara Arab Saudi. Atau perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Arab Saudi. Ya itu challenge-nya. Kalau diwakafkan, berarti nazirnya juga nazir Arab Saudi. Nah, challenge-nya di situ. Bagaimana kita bisa mencari terobosan dari Mekah Law tersebut di dalam kepemilikan tanah. Maka, Alhamdulillah, akhir tahun ini, kita diberikan kepercayaan oleh salah satu aset manajemen di bawah capital market authority-nya Arab Saudi. Di mana aset manajemen ini, dia bisa meng-create fund. Namanya Real Estate Investment Trust Fund. Karena selain tanah itu bisa dimiliki oleh warga negara Arab Saudi, cara kedua adalah tanah itu bisa dimiliki oleh foreign investment melalui fund ini. Oh, melalui fund ini ya. Dia ada perwakilan Arab Saudi juga. Ya, dan kita sudah meng-create model bisnisnya. Alhamdulillah, karena kami memiliki market, kami juga sudah membangun manajemen perhotelan. Kami dipercaya oleh satu aset manajemen yang ada di Arab Saudi di bawah regulasi CME untuk mengelola beberapa hotel melalui fund. Jadi, insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan launching fund tersebut dan hotel-hotel yang akan menjadi other line dari fund itu sepenuhnya akan diserahkan kepada BPK Limited untuk di-operate dan untuk dipasarkan. Ini sebenarnya prototipe dari bagaimana kita bisa memiliki hotel di Arab Saudi. Oke, dan mungkin nanti ujung-ujungnya apa yang diharapkan Presiden Prabowo Kampung Haji itu juga akan terwujud ya. Semoga ya. Ya, insya Allah. Karena kita sebagai insan BPKH, sebagai warga negara Indonesia dan BPK Limited adalah aset Indonesia yang ada di Arab Saudi, kami senantiasa siap jika diberikan peran di dalam mensukseskan program tersebut. Oke, terakhir harapan BPKH Limited ke depannya untuk menjadi salah satu kunci dalam ekosistem bisnis keuangan terutama keuangan haji. Kami berharap ada satu pemahaman yang bahwa BPK Limited ini adalah aset bangsa Indonesia dan kami mengajak berbagai elemen yang ada di Indonesia termasuk BMN. Jika ingin membuka investasi di Arab Saudi, kami siap untuk menjadi partner, kami siap menjadi agregator, kami siap memberikan advice bagaimana mendidikan syarikat di Arab Saudi dan kita siap untuk berkolaborasi. Itu harapan kita. Sehingga ada hubungan bilateral yang lebih baik lagi antara Indonesia dengan Arab Saudi. Dan tentunya kita bisa memberikan impact yang sangat positif kepada jamah haji dan jamah umrah, mbak. Artinya ada maruah bangsa itu jamah kita di Indonesia, jamah Indonesia yang ada di Arab Saudi, maruahnya itu meningkat gitu ya. Karena kita memiliki hotel, karena kita memiliki layanan faslas berbagai macam faslas di Arab Saudi gitu kan. Artinya Indonesia dilihat sesuatu yang spesial gitu ya. Jamahnya besar, marketnya besar, ekonominya kuat gitu. Itu ingin keinginan kita gitu. Sehingga harga diri kita sebagai jamah di Mekah dan Madinah itu meningkat gitu. Itu harapan yang ketiga tentu kami mengharapkan adanya size dari kelolaan investasi yang meningkat yang bisa dilakukan oleh BBK Limited. Sehingga kita bisa memproteksi, bisa memiliki size bisnis yang lebih besar. Sehingga kita bisa terlibat dalam operasional haji dan umrah yang lebih besar lagi. Sehingga tadi kita bisa memprotek harga lebih besar, kita bisa memberikan nilai manfaat lebih optimum lagi bagi keuangan haji. Baiklah dan tentunya ujung-ujungnya adalah pelaksanaan atau jemaah haji Indonesia nanti akan bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal gitu ya. Dan tadi ya membawa maruah jemaah haji Indonesia di Arab Saudi itu lebih baik lagi. Baiklah Pak Sidik Hariono, mundir sekaligus ataupun juga CEO dari BPKH Limited. Terima kasih Pak atas penjelasannya dan sudah hadir di CNN Indonesia Forward. Dan semoga tentunya BPKH Limited ini akan terus berkembang maju dan juga memberikan banyak manfaat bagi jemaah haji dan juga umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa demikian dialog kami di Indonesia Forward. Semoga tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ewa Yunizar, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!